Yuk kita optimis bersama, sebentar lagi insya Allah untuk bantuan panganon tunai, BPNT, ataupun juga PKH, sebentar lagi insya Allah akan cair. Nah, ada beberapa bukti yang tentu membuat kita lebih optimis bahwa untuk pencairan kedua bantuan sos besar tersebut akan segera terrealisasikan. Oleh karena itu, bagaimana buktinya? Anda harus menyimak video ini getuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, dan juga bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa untuk membagikan channel ini kepada siapapun agar kedepannya channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih besar lagi dan tentunya lebih luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mulai kemarin sudah ada bukti yang sangat menguatkan kita bersama bahwa insya Allah sebentar lagi untuk bantuan panganan tunai atau BPNT maupun bantuan program keluarga rapan ini akan segera dicairkan. Yaitu untuk alokasi bulan September hingga Oktober yang penyalurannya melalui KKS atau Himbara, baik itu BNI, BRI, Mandiri maupun juga dari Bank Syariah Indonesia. Nah, ada beberapa bukti yang tentunya ini bisa menguatkan kita bersama. Pertama adalah bukti dari sudah update-nya status perubahan, status kebersamaan yang ada di aplikasi 6NG. Ingat, 6NG atau DTKS, di mana aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pendamping sosial PKH, lalu oleh operator DTKS yang ada di desa atau penkelurahan, maupun operator DTKS yang ada di dinas sosial masing-masing kabupaten atau kota. Sehingga bagi Anda mungkin yang akan menyanggah bukti ini, mungkin Anda hanya mengecek melalui Google, yaitu aplikasi Cekban Sos. Ingat, di aplikasi Cekban Sos, ini belum tentu se-update dari aplikasi yang ada di operator 6NG. Jadi, yang ada di 6NG ini tentu lebih update daripada yang ada di Google alias untuk Cekban Sos-nya. Karena untuk Cekban Sos ini biasanya update-nya lebih lama daripada yang ada di operator 6NG. Oke ya, langsung saja silakan Anda buka, silakan Anda lihat bukti yang saya tunjukkan di layar. Ini terkait dengan status keperstaan yang ada di 6NG untuk menu BPNT yang sudah ada panahnya ya. Ya, di sini tertulis jelas BPNT untuk September hingga Oktober ini sudah ada pemberitahuan ya, sudah ada update yaitu untuk September-Oktober melalui Himbara, di mana menu untuk updating periode untuk penyaluran BPNT ini sudah muncul di operator 6NG. Sehingga kita doakan beberapa hari ke depan, ini semoga bantuan panganan tunai maupun PKH ini segera masuk, karena kita ya sudah memasuki akhir-akhir di bulan Oktober ya. Ya, karena untuk penyaluran September-Oktober ini maksimal disalurkan di bulan Oktober ya, seperti itu. Selanjutnya bisa Anda lihat juga di sini sudah ada bukti ya, Alhamdulillah semua orang status BPNT di aplikasi 6NG sudah berubah periode September-Oktober ya. Ini artinya KPM bersangkutan ini sudah menanyakan juga mungkin kepada operator DTKS-nya atau kepada penamping PKH-nya ketika di cek di aplikasi 6NG, ini sudah masuk untuk periode penyaluran yaitu bulan September hingga Oktober. Dan kita tahu bersama di sini sudah ada bukti transaksi yang diberikan oleh KPM penerima PKH ini mengakunya seperti itu, yaitu adanya struk dari bank mandiri, silakan Anda lihat. Dengan status Alhamdulillah Ibu tadi, Alhamdulillah Ibu tadi saya ngecek ya, Alhamdulillah Ibu tadi saya ngecek habis maghrib, sudah cair PKH. Ya, untuk struk mandiri, oke di sini Rp800.000, sangat jelas. Tanggalnya yaitu tanggal 20, ya tepatnya kemarin, yaitu setelah maghrib 18.40. Ya, baru saja kemarin. Ya, saya tidak mengunggah untuk bukti ini kemarin karena hingga hari ini saya sedang menunggu ya bukti yang lain. Tetapi baru satu itu yang muncul. Dan banyak yang berkomentar bahwa bantuan yang masuk sebesar Rp800.000 itu mungkin adalah bantuan untuk periode Juli-Agustus yang belum cair, apakah betul seperti itu? Yang saya ketahui untuk periode Juli-Agustus ini maksimal untuk periode pencairannya maksimal adalah bulan September. Karena ketika sudah molor dua bulan secara otomatis sudah tutup ya untuk proses rekonsiliasinya. Sama seperti yang disaulkan oleh PT.POS Indonesia ketika periode penyalurannya yaitu Juli-Agustus-September, maka terakhir itu di awal Oktober maksimal ini sudah ada ya SP2D susulan yang harus ditransaksikan. Nah, untuk Himbara karena penyalurannya dua bulan sekali, maka seotomatis insya Allah untuk periode Juli-Agustus ini sudah berakhir. Nah, sehingga ini adalah kabar yang membuat kita optimis. Semoga saja untuk bukti transaksi bantuan PK yang masuk Rp800.000 yang tadi, itu adalah bukti real, semoga ini adalah tanda-tanda awal yang baik ya untuk pencairan PKH maupun pencairan BPNT yang insya Allah sebentar lagi akan segera masuk ke rekening masing-masing KPM. Untuk waktunya kapan pastinya, hanya Kementerian Sosial yang tahu, yang jelas kita hanya bisa menganalisis dari tanda-tanda yang ada. Seperti misalkan sudah masuknya secara luas ya ini ya, untuk status kebestaan BPNT yang ada di 6NG, sudah ada status perubahan yaitu untuk September hingga Oktober. Ingat, bisa jadi di menu cek bantuan Sos ketika Anda cek secara mandiri di Google, periodinya masih belum berubah, yaitu mungkin masih Juli-Agustus. Jadi wajar saja, karena yang paling update adalah operator DTKS ya, atau operator 6NG untuk status kebestaan dan Sosnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Semoga saja setelah adanya unggahan video ini, ya besok atau mulai hari Senin, semoga saja penyaluran bantuan PKH maupun PNT segera dilakukan oleh pemerintah dan semoga saja bisa segera diterima oleh KPM di seluruh Indonesia. Demikian, saya Agiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.